Satuan lalu lintas Polres Kota Banjar, Bolda, Jabar, mulai melaksanakan operasi Zebra Lodaya 2024. Masyarakat diimbau tertib saat bergendara. Operasi Zebra Lodaya tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai 27 Oktober 2024. Kasat lantas Polres Kota Banjar, AKP Otok Rustandi mengatakan, Untuk mendukung operasi itu, pihak telah melaksanakan apel gelar pasukan yang dihadiri juga oleh unsur TNI, BISOP, dan Satpol PP Kota Banjar. Menurutnya operasi Zebra Lodaya tersebut bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan, fatalitas korban laka, dan masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas. Sedangkan target operasi itu, baik roda 2 maupun roda 4, antaranya kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, pengendara tidak menggunakan helang. Selanjutnya, pengendara berbocengan lebih dari satu orang, menggunakan handphone saat bergendara, melawan arslo lintas, dan pelanggaran lainnya. Ia menjelaskan pelaksanaan operasi Zebra Lodaya 2024 tersebut, dilaksanakan secara mobile dan tidak stasioner. Baiklah, disampaikan, untuk kegiatan operasi Zebra Lodaya 2024 diberlakukan mulai hari ini, tanggal 14 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024. Dan tadi pagi kita sudah melaksanakan apel gelaran rata sukat. Ini tujuannya apa, Komandan? Tujuannya yaitu untuk menurunkan angka kecelakaan, fatalitas korban laka, dan supaya masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas. Untuk targetnya sendiri, pengendara yang seperti apa? Targetnya, kita ada beberapa target ya, untuk baik pengendara roda 4 maupun roda 2. Yang pertama yaitu kendaraan yang tidak menggunakan kelengkapan, baik sepion, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak menggunakan helm. Kemudian yang bonceng lebih dari satu. Kemudian pengemudi kendaraan yang menggunakan handphone. Kemudian pengemudi kendaraan yang melawan arus. Kemudian kendaraan yang menggunakan knalpot tidak standar, ini pun akan jadi target kita pada operasi kali ini. Untuk tindakannya, tilang? Tindakannya kita akan menggunakan himbauan, kemudian tilang atlet, dan menutup kemungkinan kita akan menggunakan tilang manual. Karena dikhawatirkan kendaraan tidak dilengkapi dengan plat nomor, knalpot tidak standar, dan tidak membawa surat-surat sehingga sebagian kita akan menggunakan tilang manual. Sementara itu sampai saat ini arus lalu lintas di wilayah kota Banjar terpantau lancar dan tidak ada kemacetan yang berarti. Namun pihak ter tetap mengantisipasi karena situasi arus lalu lintas yang tidak terlalu padat ini. berpotensi untuk memacu kendaraan sehingga bisa menimbulkan kecelakaan. Sementara ini masih landai, baik hari-hari biasa maupun di weekend alhamdulillah. Tidak ada kemacetan yang berarti, namun kita tetap mengantisipasi karena situasi arus lalu lintas yang sangat lenang. Lengang ini berpotensi untuk memacu kendaraannya, untuk kendaraan roda dua ya, sehingga berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan. Kita tetap melaksanakan penindakan dengan mobile. Kimbo One, kami sampaikan untuk para pengguna jalan, tetap tertib dalam berlalu lintas, ikuti aturan lalu lintas yang ada. Manakala di lampu merah, taati rambu-rambu yang ada sehingga tidak menerobos dan akan berpotensi. Manakala menerobos, terjadi kecelakaan. Sandi Harapan Rakyat Banjar.